Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ratih Mardiana, mahasiswa UNS Saat ini saya sedang berada di PM4S Gupuk Mimpi Pupuh, Kabupaten Seragen Saat ini saya akan menjelaskan proses pembuatan nitrofakter, jimat atau siji banyak manfaat Nah, bahan yang digunakan yang pertama adalah nitrogen atau urea sebanyak 2 kg Kemudian molase dari tes tebus sebanyak 1 liter Dan juga biang nitrofakter sebanyak 5 liter Nah, proses pembuatannya yang pertama adalah melarutkan 2 kg urea dengan air Kemudian kita aduk Nah, setelah larut seperti ini Kita masukkan ke dalam tandon yang berisi air sekitar 100-150 liter Nah, selanjutnya tambahkan netes tebus ke dalam tandon Terima kasih telah menonton! lalu tambahkan biang mitrosapfer ke dalam panunca nah selanjutnya diaduk hingga merata tarutan diaduk berlaparan dengan arah jarun jam sampai merata nah setelah selesai setelah selesai, panun ditutup kemudian didiamkan selama 7 hari dan diaduk setiap pagi atau sore hari setelah 7 hari, dicek apakah sudah mengeluarkan bau yang menyengat ketika sudah mengeluarkan bau yang menyengat artinya bakteri sudah jadi dan siap untuk digunakan sekian penjelasan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh